Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, pada hari minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Objek wisata pemandian Sungai Sembahe yang terletak di kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, diterjang bencana banjir bandang. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang, banjir bandang terjadi karena intensitas hujan di wilayah itu cukup tinggi. Hujan deras terjadi dari pagi hingga sore hari, hal itu mengakibatkan air sungai meluap dan terjadi banjir. Saat banjir bandang terjadi, sejumlah wisatawan yang datang berlibur ke tempat itu terlihat panik. Mereka berusaha mencari tempat yang lebih tinggi, agar tidak terseret oleh derasnya banjir bandang yang datang. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat banjir bandang menghanyutkan pondok-pondok di tempat wisata pemandian tersebut. Bahkan, sebuah mobil minibis warna putih, ikut terbawa arus air yang sangat deras. Banjir bandang juga mengakibatkan, desa bandar baru dan desa sembahe di kecamatan Sibolangit terkena dampaknya. Derasnya hujan menyebabkan air melimpah hingga ke jalan utama Medan Berastagi. Dalam video yang beredar, terlihat puluhan kendaraan harus berhati-hati saat melintas, lantaran arus air di Badan Jalan cukup deras. Sampai dengan saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang menyatakan, masyarakat belum ada yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Namun demikian, tim BPBD Sumatra Utara dan Basarnas Kota Medan masih mencari informasi ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Saat ini, tim SAR Basarnas Medan telah sampai di lokasi kejadian banjir bandang. Basarnas bersama dengan masyarakat telah menyisir lokasi kejadian dan saat ini telah menemukan mobil yang terbawa arus. Mobil tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong dan tidak ada korban di dalamnya. Hingga pukul 22 malam ini, tim Basarnas Medan bersama petugas kepolisian dan TNI terus melakukan upaya evakuasi mobil tersebut. Sementara itu, pasca banjir bandang terjadi, ketinggian air sungai Sembahes sudah dalam keadaan normal. Namun, arus air sungai masih terlihat deras dan keruh. Masyarakat di sekitar lokasi kejadian, diimbau untuk tetap waspada, mengantisipasi datangnya banjir susulan. Hal itu dikarenakan, curah hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!